Bersanya tarif perdagangan internasional rata-rata hingga 11,5 persen yang membuat usaha kecil menengah atau UKM terbatas untuk bisa melakukan ekspor. Menjadikan Kementerian Perdagangan berinisiatif untuk mendirikan Free Trade Agreement atau FTA, senter di sejumlah daerah, salah satunya di Surabaya. Menurut Moga Sima Tupang, Sekretaris Dijian Perundingan dan Perdagangan Kemendak, FTA senter ini memberikan edukasi dan sosialisasi pada pelaku UKM untuk mampu bersaing di pasar global. Selain itu, FTA senter juga membantu pelaku usaha dalam proses ekspor seperti prosedur ekspor, promosi hingga pemasaran. Tarif perdagangan di dunia itu cukup tinggi, rata-rata sekitar 11,5 persen. Seperti Maroko yang saya sampaikan tadi, untuk produk pertanian lebih dari 25 persen. Dengan kita melakukan perjanjian perdagangan preferensial tarif dan FTA, kita harapkan negara mitra kita itu menurunkan tarif. Sehingga dengan mereka menurunkan tarif, produk kita bisa kompetisi masuk ke negara tersebut. Nah, kalau sudah bisa kompetisi, berarti produk UKM kita bisa bersaing di negara tersebut. Sehingga dapat mendorong kinerja ekspor baik di daerah dan pada akhirnya di tingkat nasional. Sementara itu, bagi UKM di Jawa Timur, keberadaan FTA senter dapat membantu UKM untuk meningkatkan kualitas. Dengan adanya FTA senter yang merupakan kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan UNER dan Disperindak Jawa Timur, saya kira sangat bermanfaat. Artinya bagaimana kemudian FTA senter ini mendampingi, melatih, dan mengadvokasi terhadap para eksporter maupun calon eksporter. Selama 2018 lalu, sudah ada tiga UKM binaan FTA senter Surabaya yang mendapatkan pembeli dan mengekspor produk ke Tiongkok. Yakni UKM produk keripik singkong dan kopi, serta produk bungkil kelapa sawit diekspor ke Pakistan. Selain itu, ada pula UKM kerajinan kalung batik etnik yang memberikan pelatihan di Bangladesh. Berdasarkan data yang ada, kontribusi ekspor Jawa Timur untuk nasional sebesar 23,5% dari nilai total 180 miliar USD.